selamat menikmati selamat menikmati kami sengaja mentanegara untuk mengawasikan di episode sebelumnya empuran ubaya telah dibawa oleh orang-orang Mongol mereka membawa empuran ubaya pergi jauh ke mancanagari sementara kamandanu bersama wirot harus menunggu di pinggir pantai berharap gurunya akan kembali saya mau menunggu sampai guru pulang ada yang bilang guru telah dibawa oleh kapal dari seberang pos penjagaan diperbatasan dengan kelang-kelang harus diperkuat scene kemudian ditampilkan dimana saat ini kondisi Singosari benar-benar tengah kacau karena berita akan adanya penyerbuan dari kelang-kelang sementara pertahanan Singosari sedang melemah ditambah keyakinan Prabu Ketanegara yang masih saja belum mempercayai bahwa kelang-kelang sudah mempersiapkan pasukannya kita sendiri harus siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan hal itulah yang membuat Raden Wijaya terpaksa membuat keputusan sendiri untuk mengirim beberapa pasukan keperbatasan yang dipimpin oleh Ronggolawe ini tidak bisa dianggap main-main Kusti Prabu akan membayar mahal kalau masih tidak percaya dengan niat jahat jaya katwang secepatnya kita serbu mereka Raden bawa lima ratus pasukan ke Mameling Kakang Ranggolawe dan Kecapagon yang memimpin siaga Raden siaga Raden siaga Raden tidak mungkin jaya katwang berani melawan aku dari segi apapun tidak mungkin ampun ayah anda Prabu para telik sandi hamba melihat sendiri pasukan gelang-gelang mendirikan perkemahan di Mameling siapa yang berani melawan kebesaran Singa Sari apalagi cuma gelang-gelang malam ini juga mereka akan mengirim bala tentara ke Mameling namun sayang rencana itu telah bocor sehingga pasukan gelang-gelang yang jumlahnya jauh di atas pasukan yang dibawa Ronggolawe telah siap untuk menghadapi pasukan dari Singa Sari kirim anak buamu ke Mameling laporkan pada paman kebumu darat siaga Gusti sepada yang kutakutkan hanya satu kalau sampai telik sandi gelang-gelang mengetahui keberangkatan dan jumlah pasukan Ranggolawe ampun Gusti Pati pasukan Singa Sari sedang menuju Mameling berapa kekuatan mereka? 500 orang Gusti pasukan Gusti Pati cukup untuk menghadapi mereka jagat mereka di desa lawur perbetar! 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 sementara itu di istana banyaknya mata-mata yang beredar di wilayah kota raja menimbulkan perasaan saling curiga antar petinggi kerajaan terutama antara Raden Wijaya dan Raden Arda Raja yang sama-sama sebagai menantu Prabu Kertanegara iya orang ini yang mencuri dengar pembicaraanku dengan Ayanda Prabu dan bersembunyi di rumah Arda Raja orang ini yang kulihat tempoh hari bersembunyi di rumahmu apakah Kakang punya saksi yang melihat orang yang sama sekali tidak ku kenal ini masuk ke puriku? atau jangan-jangan Kakang sedang menyembunyikan sesuatu dengan cara mempitnahku? Lidahmu benar-benar ular Arda Raja besok malam pasukan yang dipimpin Ronggolawe telah kembali ke kota raja setelah mereka dipukul mundur oleh pasukan gelang-gelang dan hari itu juga diadakan pertemuan antar petinggi kerajaan namun masih dipimpin oleh Raden Wijaya disinilah terjadi perbedaan pendapat antara Ronggolawe dan Nambi Ronggolawe berpikir bahwa pasukan gelang-gelang yang dipimpin patih kebua mundurang adalah kekuatan utama sehingga harus dilakukan penyerangan besar-besaran kepada pasukan kebua mundurang yang ada di Mameling sementara Nambi mencurigai bahwa itu adalah siasat kebua mundurang untuk menarik pasukan Singosari sehingga istana akan kosong pertahanannya patih kebua mundurang yang memimpin langsung tentara mereka di Jasun Wungkal sebaiknya kita kerahkan kekuatan untuk menghadapi mereka saya yakin mereka tidak akan melakukan kebodohan seperti itu itu hanya pancingan saja untuk menarik seluruh kekuatan Singosari ke sana padahal serangan utama barangkali dari arah Aksa dan alas burwah Nambi tahu apa kamu soal perang? saya minta kalian berpikir lebih tenang kita menghadap Gusti Prabu kurang ngajar karena tidak menemukan kesepakatan akhirnya mereka melaporkan kepada Prabu Kertanegara agar sang Prabu sendiri yang memutuskan akan seperti apa serangan yang akan dilakukan Singosari Jayakatwang telah mencari kuburannya sendiri yang paling hina ini barulah Prabu Kertanegara percaya bahwa Jayakatwang benar-benar memberontak gerakan seluruh kekuatan Singosari dan ratakan gelang-gelang dengan tanah disinilah kesalahan Prabu Kertanegara karena memerintahkan pasukannya melakukan serangan besar-besaran kepada pasukan gelang-gelang yang ada di Mameling dan keputusan inilah yang dikhawatirkan Nambi akhirnya sebagian besar pasukan Singosari yang dipimpin Raden Wijaya berangkat menuju Mameling dan hanya menyisakan sedikit pasukan pertahanan di istana yang dipimpin oleh Raden Pranaraja jangan-jangan mereka sengaja memancing kita menuju Mameling keesokan harinya terlihat Raden Pranaraja khawatir atas keadaan istana yang telah kosong akhirnya atas saran Nambi Raden Pranaraja mengirim utusan untuk menyusul pasukan Raden Wijaya guna meminta bantuan pasukan untuk mengamankan istana kirimkan segera carakah ke Pangeran Sang Gramawijaya supaya segera menarik separuh pasukannya ke istana sementara itu di Mameling pertempuran telah terjadi antara pasukan Singosari dan pasukan Gelang-Gelang yang dipimpin Pati Kebumundarang terlihat diantara pasukan Gelang-Gelang ada Tong Bajil dan Dewi Sambi yang membantu pasukan Gelang-Gelang namun disini pasukan Gelang-Gelang tidak melakukan penyerangan habis-habisan karena tujuan mereka hanyalah menahan pasukan Singosari agar tetap di wilayah itu wakil buaya menganggap kalian tidak akan mempan untuk melawan Singasari sebentar lagi kedaton Singasari akan jadi lautan api kalian akan terkepung dan tidak mencuru kita harus mundur melingkar sampai ke Aksa lalu bersama dengan Gusti Prabu kita akan langsung menyerang ke Kota Raja Mbak Utusan Gusti Pranaraja disuruh menyampaikan surat ini malam harinya utusan dari Raden Pranaraja telah sampai dan langsung menghadap Raden Wijaya untuk menyampaikan surat dari Raden Pranaraja pasukan Gelang-Gelang sudah sampai di alas Purwa begitu membaca surat itu Raden Wijaya langsung menarik beberapa pasukannya kembali ke Singosari Pranaraja meminta pasukan bantuan saya akan pertahankan kedaton saya minta kalian pertahankan daerah ini Panu Uremo siagakan pasukan siaga Gusti siapa yang menyuruh pasukan memundur dari medan tempur ha hamba harus mempertahankan kedaton ayahana Prabu namun begitu sampai di istana Prabu Kertanegara justru marah karena keputusan Raden Wijaya yang menarik pasukannya untuk bertahan di kedaton lalu apa lagi yang kalian tunggu Prabu Kertanegara kemudian memerintahkan kembali pasukan Raden Wijaya untuk menyerang pasukan Gelang-Gelang yang ada di alas Purwa apa yang harus hamba lakukan ayahana Prabu serbu mereka sekarang juga akhirnya Raden Wijaya dan pasukannya pun kembali meninggalkan istana begitu pula dengan Raden Adaraja juga ikut dalam rombongan pasukan Raden Wijaya namun ketika terjadi pertempuran Raden Adaraja menghindar dan memilih pergi apa yang dilakukan Raden Adaraja itu sempat dipergoki seorang prajurit namun Raden Adaraja langsung menebas prajurit itu Gusti Arda Raja om mana ampun Gusti Gusti Arda Raja menuju ke pulungan Gusti beruntungnya prajurit itu belum mati sehingga masih sempat melaporkannya kepada Raden Wijaya Rupanya Raden Adaraja pergi guna menemui pasukan gelang-gelang yang lain yang dipimpin ayahnya Rabu Jayakatwang semua akan kita balas malam ini sebenarnya pasukan kebomundarang pura-pura kalah ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh Senopati-Senopati Tumabel Ranggalawe, Lembusora dan yang lain sedang mengejar pasukan gelang-gelang kita harus segera melaporkan kemenangan ini kepada sang Prabu sudah aku katakan tidak mungkin Jayakatwang akan mampu menaklukanku sementara itu di istana Prabu Kertanegara mendapat laporan tentang kemenangan pasukannya yang berhasil memukul mundur pasukan gelang-gelang sehingga sang Prabu terlena dan merasa berbangga diri tanpa disadari bahwa itu adalah siasat dari Pate Kebomundarang yang pura-pura lari dari desa Mameling untuk bergabung dengan pasukan Prabu Jayakatwang guna untuk menyerang langsung ke Kota Raja bagaimana mungkin negeri miskin macam gelang-gelang mampu membiayai pasukannya akhirnya malam yang dinantikan pun tiba penyerbuan yang sebenarnya dan langsung kepedaton Singosari jikalah seluruh Senopati-Senopati besar Singosari tengah tak berada di Kota Raja dengan bantuan Raden Adaraja pasukan gelang-gelang dapat dengan mudah masuk ke dalam kedaton ambah mohon izin dulu kepada Gusti Pranaraja ah tidak usah baju 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 seluruh pasukan gelang-gelang telah mengepung kedaton ambilkan pedangku troubles jayaka tuang manasi jayak 88 jayaka tuang usiyanan Long akhirnya dengan tewasnya Prabu Kertanegara di tangan Jayakatwang maka berakhirlah kejayaan singosari jayat terkutuk hidupmu Raden Wijaya yang telah kembalipun tak bisa berbuat apa-apa karena istana telah hancur dan tidak mungkin melakukan perlawanan dengan sisa pasukannya melawan pasukan besar gelang-gelang pasukan mereka terlalu besar untuk kita lawan Gusti Nararia sang Prabu telah kukur tidak mungkin Jayakadwang berani melawan aku siapa yang berani melawan kebesaran singasari beruntung Nabi berhasil menyelamatkan salah satu istri Raden Wijaya yang kemudian keesokan harinya bertemu dengan Raden Wijaya Mereka menawan Dinda Jayendra Dewi Dinda Mahadewi dan Dinda Gayatri pasukan Jayakatwang akan terus meronda seluruh pelosok singasari sebelum karena tertangkap oke lor cukup sampai disini episode kali ini nantikan kelanjutannya di episode berikutnya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam silaturahmi selamat menikmati